Kita balik lagi ke soalnya realisasi mengakibatkan pertamanya penduduk. Ini benar ya. Kemudian evakuasi penduduk mengakibatkan padatnya penduduk di wilayah lain. Ini benar. Tapi hanya untuk sementara. Karena evakuasi itu masuk ke dalam stage apa Bapak Ibu? SAR ya. Evakuasi itu masuk ini menyinggung bencana lagi. Bencana. Masuk ke SAR. SAR itu apa? Kepanjangan ya. Kepanjangan adalah search. Search and Rescue. Dimana sifatnya kalau search and rescue itu kan berarti pada saat terjadi bencana ya. Evakuasi ini. Itu dia sifatnya sementara. Benar gak sih? Ya pasti misalkan contohnya tsunami di Anyer. Pada tahun berapa ya? Tsunami di Anyer atau tsunami di Palu let's say. Tsunami di Palu orangnya dievakuasi misalkan ke Makassar. Apakah selamanya akan di Makassar? Enggak dong. Enggak menetap ya. Maksudnya ya pasti dia akan kembali ke tempat asalnya walaupun tempat asalnya menjadi kawasan rawan bencana. Seperti itu. Ini juga sama. Oke. Kemudian deportasi penduduk ke negara asalnya mengakibatkan kepadatan bertambah di desa. Ini juga sama nih. Jangan semunggonggonggolok ya Ibu Bawa. Dan terakhir migrasi penduduk yang mengakibatkan bertambahnya penduduk. Migrasi apa dulu nih? Ya kan? Bisa migrasi masuk bisa migrasi keluar. Ya gitu. Ini juga gak jelas jadi ini gak ini gak benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang paling itu Pak B. Kayak gitu. Itu tadi pembahasan 10 soal ya. Tentang pembahasan soal yang kemarin. Sebenarnya dari dari keagema sendiri pengennya ini cuma 30 menit tapi sebenarnya karena memang waktu ini terbatas jadi kalau misalnya ada materi-materi yang sekiranya bisa saya sampaikan sambil saya sampaikan sehingga nanti Bapak Ibu juga punya bahan yang lain untuk didiskusikan. Kayak gitu. Nah ini kalau misalnya terima kasih kalau ada pertanyaan tanyakan di sini. Ini email saya nomor saya kayak gitu. Itu untuk yang pembahasan. Apakah mau ada sesi pertanyaan dulu atau kelanjut ke ini? Kita ada sesi pertanyaan dulu Mas Fadil. Boleh ya? Silahkan. Mangga silahkan. Bisa tadi Bapak dan Ibu sudah 10 soal yang kita kakas bersama-sama dengan Mas Fadil terkait dengan proyeksi penduduk penduduk daya dukung lingkungan piramida penduduk sensus penduduk permasalahan penduduk dan pergerakan penduduk. Soal-soal tersebut merupakan soal OSK atau soal OSP ada juga soal SPMB dan soal UN. Mungkin dari pemaharan Mas Fadil tadi Bapak Ibu yang gamblang dan jelas sekali jadi banyak sekali pencerahan-pencerahan yang kita dapat pada malam ini mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk itu dipersilahkan Bapak Ibu. Tadi sudah ada satu orang yang raise hand tapi sekarang nggak kelihatan lagi gimana nih Bapak Ibu? Apakah penanyiannya sudah terjawab atau gimana? Di kolom chat juga belum ada jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa langsung disampaikan kepada Mas Fadil. Baik sepertinya belum ada Mas Fadil kita lanjutkan kembali Oke terima kasih Ibu Varianti telah memberikan kembali waktunya kepada saya saya izin close ini ya saya izin close untuk apa namanya ini ya kemudian kita masuk ke materi nah sebenarnya disini materinya dasar banget ya Bapak Ibu tapi disini ada sedikit latihan-latihan lah kayak gitu tentang kependudukan ini mohon maaf ada yang coret-coret siapa ya? Oke kita masuk ke materi pemindahan geografi penduduk bagian satu sebenarnya ada banyak banget Bapak Ibu materi tentang kependudukan ini mulai dari ya mulai dari penduduk itu sendiri kemudian mulai dari sumber kependudukan mulai dari teori-teori yang berkaitan sama kependudukan kalau misalkan Bapak Ibu sering dengar teori Maltus dimana penduduk itu bertambah menurut geometrik gitu ya deret-deret ukur sedangkan makanan itu ya deret-deret hitung dimana pasti akan adanya nanti lack of food atau kekurangan makanan yang pada akhirnya akan berimbas pada pada hukum rimba yang berkuasa atau yang punya power bakalan menindas betul akan menindas penduduk yang gak mampu kayak gitu dan sebenarnya konsep itu tuh pelan-pelan kita rasakan ya Bapak Ibu apalagi mohon maaf ketika kondisi Corona kemarin yang memang penduduk ini kita tuh gak berdaya apalagi posisinya penduduk-penduduk yang mediocre seperti kami lah ibarat seperti itu ya nanti akan saya saya cari dulu ya untuk yang Konstanta siapa tuh nanti ada kesempatan lainnya akan saya menjelaskan asal dari Konstanta tersebut mohon maaf saya belum persiapkan oke kita masuk ke ini ke presentasinya nah apa sih yang bakal kita pelajari di di slide yang ini ya slide pertama ini nanti kalau misalkan kalau ada yang butuh bisa bisa-misa ke Kak Gemma juga nanti akan saya lampirkan slide ini untuk sumber belajar Bapak Ibu boleh mau di remake boleh karena sumbernya sendiri bisa dapatkan dari KKA tingkat saya di Olimpiade Geografi itu Astina Novita Shanur kalau misalnya Bapak Ibu kenal gitu ya pernah manggil beliau ke sekolah gitu ya ini adalah sebenarnya slide slide Kak Astina tapi saya remake agar sedikit terstruktur seperti itu oke yang pertama yang kita pelajari adalah tentu of course definisinya ya Bapak Ibu jadi kita bakalan belajar tentang definisi sebenarnya apa sih demografi dan penduduk itu karena walaupun ini adalah dasar tapi ketika kita mohon maaf menyepelekan hal dasar itu kedepannya itu bakalan salah kemudian yang kedua kita juga akan belajar tentang sumber data kependudukan apa aja sumber datanya dan gimana caranya mendapatkan sumber data ini kemudian yang ketiga adalah persebaran maksudnya penduduk itu nyebar di mana aja sih dan sebenarnya apa sih yang dimaksud persebaran dan juga kepadatan penduduk kayak gitu ada chat ya ibu nanti ibu dan Bapak nanti materinya akan saya share kayak gitu ya untuk pembahasan juga akan saya share nanti monggo dikontak aja ke agamanya atau ke agamanya nanti bakalan nge-share juga PPT-nya di grup supaya bisa terus dialirkan semoga ilmunya bermanfaat nah kita mau ada yang pertama Bapak Ibu kita mau ada yang pertama oke yang pertama adalah definisi apa itu demografi sebenarnya ini tuh secara harfiah aja Bapak Ibu nah demografi itu sebenarnya berasal dari dua kata secara etimologis demografi itu berasal dari dua kata dan biasanya memang geografi atau ilmu-ilmu dulu itu tuh apa namanya ilmu-ilmu dulu tuh biasanya berasal dari bahasa Yunani atau Latin dimana demos yang berarti penduduk atau rakyat dan grapein yang berarti gambaran nah secara bahasa atau secara etimologis gampangnya nih Bapak Ibu kita bisa mendefinisikan demografi menjadi sebuah ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan penduduk apa itu yang dideskripsiin banyak ada tingkat kelahirannya tingkat kematiannya kemudian dan lain sebagainya intinya kita menggambarin kondisi penduduk itu seperti apa itulah yang kita masuk dengan demografi jadi gak terpaut satu hal doang Bapak Ibu tapi gambaran ini itu tuh luas-luas itu contohnya kayak definisi geografi kan sebenarnya konsepnya sama ya definisi geografi itu ada geo bumi dan grapein atau gambaran gampangnya gambaran gambaran bumi gambaran apa nih yang dimaksud peta bukan ya peta termasuk terus horfologi bukan iya termasuk pengindiran jauh termasuk juga apalagi kota termasuk jadi kayak gambaran penduduk itu kayak ilmu yang menggambarkan penduduk itu kayak seluas itu itu demografi dan sebenarnya banyak lagi cabang-cabangnya oke nah sekarang kita masuk ke definisi penduduk ini kan udah kita tau ya misalkan demografi itu adalah ilmu yang mau pelajari tentang gambaran penduduk semua gambaran gak terlepas dari satu hal semua aspek yang berkaitan sama penduduk sekarang apa itu penduduk nah penduduk itu adalah warga negara Indonesia adalah WNI atau warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia ini definisinya menurut undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berarti udah ada kejelasan di situ ya kalau misalkan semua mau WNI mau WNA atau orang asing yang selama beliau-beliau ini bertempat tinggal di apa namanya di Indonesia itu termasuk ke dalam kan duduk jadi jangan-jangan pedikasi gitu kamu orang asing misalkan kamu bukan penduduk Indonesia nih gak boleh itu salah definisinya salah karena penduduk orang asing orang Indonesia nah sekarang saya punya pertanyaan nih Bapak Ibu misalkan ini namanya ya Bapak Ibu siapa ya yang rada-rada bule gitu misalkan Alfredo gitu ya Alfredo Alfredo Salam Pesi misalkan ada keturunan Indonesia cuma beliau ini misalkan contoh ini pemain bola pemain bola asal Portugal yang yang bermain misalkan di di Persib di Bandung gitu ya di Persib nah Alfredo ini adalah pemain bola asal Portugal nah dia ini tuh bermain di Persib otomatis dia tinggal di Indonesia nah apakah dia termasuk penduduk Indonesia kira-kira nih termasuk gak sih nah kita lihat lagi definisinya penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan juga warga negara asing nah kalau misalnya si Alfredo ini itu main di Persib walaupun statusnya dia masih WNA atau warga negara asing dia tetap termasuk ke dalam penduduk Indonesia kayak gitu jadi definisinya itu jelas gitu ya jadi ya mau siapapun yang selama tinggal di teritorial Indonesia misalkan teritorial Indonesia disini misalnya ini teritorial Indonesia disini ada ada si A ada si B ada si C ada si D disini ada si E ada si T nah selama A, B, C, D ini masih dalam teritorial Indonesia disini nah itu termasuk ke dalam penduduk Indonesia karena bertepat tinggal di Indonesia kecuali yang yang E sama F ini dia berada di luar teritorial berarti bukan penduduk Indonesia nah kalau misalkan Bapak Ibu masih menganggap bahwa Alfredo yang orang Portugal ketika ketika main diversifinya adalah warga negara ada lagi nih definisi warga negara nah warga negara itu adalah warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli oke orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang nah ini definisi yang dikeluarkan oleh undang-undang nomor 23 masih ya sama tahun 2006 tentang administrasi kependudukan nah biasanya kayak gimana sih mas disahkan sama undang-undang contoh kalau pemain bola tadi itu dilakukan namanya naturalisasi ya ibarat kata dulu tuh siapa ya yang diantara satu tuh ini siapa namanya aduh Ivan Bahdim ya kok gak salah ya ya pokoknya itu deh mengalami naturalisasi sehingga yang awalnya cuma penduduk Indonesia menjadi warga negara Indonesia nah itulah perbedaan antara penduduk dan juga warga negara kayak gitu nah ada yang kayaknya kalau definisi masih gampang ya Bapak Ibu akan saya lanjutin aja saya lanjutin ke nah ini menarik banget Bapak Ibu ini menarik banget ini adalah hasil sensus penduduk tahun 2020 ini resmi ya Bapak Ibu ya dari BPS ya dimana penduduk kita itu ada sekitar 270,20 juta jiwa dimana bertambah sekitar 32,56 juta jiwa pada sensus yang 10 tahun sebelumnya berarti tahun 2010 ya Bapak Ibu ya dimana itu pertemuannya juga tinggi banget nah disini juga banyak banget datanya Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu akses di BPS BPS itu buat gue.id ya maksudnya ya pokoknya di BPS Bapak Ibu bisa-bisa ngecas ini bisa apa namanya banyak banget informasi yang disajikan di sensus penduduk tahun 2020 ini dan ini yang menarik banget sepanjang kita sensus Bapak Ibu itu baru pertama kali kita ngelakuin yang namanya sensus hybrid atau sensus yang dilakukan dengan dua metode dan ini tuh apa ya kadang-kadang kala ya ibarat trial dan error ya karena menurut data yang saya dapet tuh karena ya ya gak terlalu banyak yang ngisinya walaupun bentuknya sensus tetap apa ya tingkat mohon maaf menurut saya tuh tingkat literasi internet di Indonesia tuh masih sangat kurang karena ada beberapa tempat lokasi di Indonesia tuh yang gak ter coverage dengan baik dengan ISP atau internet service provider dimana orang tuh gak punya kesempatan yang sama buat memperoleh internet ya sama aja kayak tadi kayak misalkan dia orangnya gak mampu nih gak bisa sekolah karena gak ya secara ekonomi gak mampu buat sekolah sama aja kayak misalkan sensus penduduk secara online itu menjadi problematika sebenernya di satu sisi pemerintah nih harus ngelakuin sensus walaupun pandemi COVID di sisi lain ya permasalahan ketimpangan kita tuh masih sebesar itu Bapak Ibu sekalian karena ya masih fokus pembangunan ya berada di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain sebagainya ini marik banget ini sensus 2020 nah pertanyaan adalah dari mana sih sensus ini didapet nah didapetin semua data ini tuh didapetin dari tiga hal ya yang pertama adalah sensus sendiri ya maksudnya sensusnya itu kemudian juga registrasi dan juga survei sebenernya ini materi yang ada di sekolah Bapak Ibu saya akan sedikit secelas aja biar banyak materi yang didapetin ya nah secara sebenernya secara secara ini ya secara bahasa atau etimologi sebenernya sensus itu menaksir menaksir sebenernya menaksir menaksir itu maksudnya Bapak Ibu mengira-ngira ya kayak kira-kira ini deh bukan naksir suka gitu ya kira ada ada terminologi yang kayak menaksir eh aku naksir nih sama dia bukan mengira-ngira tapi ya suka kayak gitu nah tapi kalau disini yang kita lihat atau terminologi yang kita pakai adalah menaksir itu adalah memperkirakan kenapa sih mas di di terminologi yang kita pakai adalah memperkirakan nah kalau misalkan kita sensus itu gak pakai terminologi memperkirakan berarti data yang dikumpul itu adalah data data valid maksudnya maksudnya ya data valid sih cuma kayak kalau misalkan kita gak berpilirkan jadi kayak ini loh data sebenernya padahal pada kenyataannya tadi yang saya bilang atau yang saya bilang dibahas jawa tadi ketika disuruh misi ah udahlah kupah RC aja atau udahlah sopa lurahnya diisi nah kadang-kadang itu menjadi bias datanya sehingga namanya sensus atau memperkirakan informasi-informasi tentang kependudukan itu secara bahasa ya karena secara bahasa itu dari bahasa latin juga sensere kalau gak salah sensere atau menaksir atau sensus gitu ya sensus penduduk adalah nah sedangkan menurut PPRI atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1979 tentang pelaksanaan sensus penduduk nah sensus itu adalah usaha pengumpulan ini ada beberapa kalimat yang harus diperhatikan ini pengumpulan pertama dikumpulin oke pengolahan kemudian diolah kemudian disajikan kemudian dinilai dan dianalisis tentang jumlah tentang jumlah dan sifat-sifat kependudukan sosial ekonomis sosial budaya dari seluruh penduduk pada waktu dilaksanakan sensus penduduk bertepat tinggal atau berada di wilayah geografis Republik Indonesia ibu dan bapak menyadari gak sih kalau misalkan dari definisi ini kita tuh mendapatkan kurutan sensus bentar gak sih contoh ya disini usaha pengumpulan ini tahap pertama alias data collection atau collecting data atau data acquisition setelah dikumpulin di apa ini mas Fadil diolah datanya ini urutannya nah abis diolah diolah tuh maksudnya ya setelah dikumpulin itu ya kemudian diolah secara statistik pastinya ya dengan metode yang banyak ya banyak banget yang ada statistik ya ANOVA UJC kemudian apalagi regresi regresi tunggal regresi berganda dan sebagainya kemudian setelah diolah di apa mas disajikan bapak ibu sekalian disajikan untuk apa untuk dinilai dan terakhir sebagai pertimbangan analisis data itu itu urutannya ibu bapak harus diingat ya kalau misalkan kayak tadi ini saya tunjukin ini kan saya tunjukin ini selembaran flyer kayak gini kalau bagi orang yang gak paham tentang kependudukan ini tuh kayak apa ya bapak ibu kayak cuma flyer biasa ya lah cuma saya nancur setelah juga 10 tahun ke depan juga ada lagi kayak gini padahal dari sini kita bisa banyak banget dapet informasi contoh disini ada rasio jenis kelamin berarti kita tahu kondisi struktur kelamin maksudnya struktur jenis kelamin Indonesia seperti apa kemudian juga dilihat usia produktifnya tuh bahkan 70 sampai 72 nah kalau kayak gini berarti kita sedang mengalami apa ibu-ibu bapak-bapak mengalami bonus bonus demografi betul sekali karena dilihat nih bahkan usia produktifnya tuh banyak banget 70% sedangkan yang gak produktifnya berarti sisanya berarti ya berarti 20 berapa nih 29 ya 29,28% itu yang gak produktif kayak gitu dan kita mengalami bonus demografi banyak banget sebenarnya hal yang bisa kita lihat kalau misalnya kita secara saksama lihatnya ya disini juga diklasifikasi ada gen X ada millennial ada gen Z ada post gen Z jadi boom dan lain sebagainya ini tuh informasi yang menurut saya penting banget nah selain kita tahu urutannya nah disini juga ada data apa sih mas yang sebenarnya ada dalam sensus itu adalah sifat kependudukan sosial ekonomi nah yang pertama tuh adalah ini data sosial ekonomis maksudnya pekerjaan pendidikan mohon maaf ya kayak kemampuan ekonomi dan lain sebagainya sama sosial budaya nah ini tuh biasanya untuk kayak nge-trace mohon maaf kayak keturunan mana kayak gitu ya kemudian apa namanya dan lain sebagainya pokoknya kayak corak sosial budaya ini direfinisi ya sensus selanjutnya nah disini juga ada sensus dalam perjalanan sensus Indonesia nah Indonesia tuh sebenarnya seperti apa sih sensus yang terjadi selama ini nah kita bagi dua ya Bapak Ibu sebelum kemerdekaan sama setelah kemerdekaan nah sebelum kemerdekaan sensus itu udah dilakuin sebenarnya itu tahun 1920 sama 1930 nah kemudian kan merdeka ibaratnya disini ada 1945 gitu ya 1945 gitu ya nah kemudian merdekalah kita ya gitu ya kita merdeka kemudian kita berdaulat sebagai negara yang berdaulat kemudian sensus lagi dilakuin pada tahun 1961 berarti kan jadi lumayan ya nah tapi setelah kemerdekaan itu urutannya juga beda jaraknya ini kan 10 tahun yang awal 10 tahun kemudian yang ini 10 tahun juga nah tapi kemudian keluar tuh undang-undangnya tuh yang tadi tuh tahun 79 ya Bapak Ibu ya gitu sehingga udah mulai rapi tuh jadi kemudian tahun berikutnya dilakukan lah sensus kemudian setelah berikutnya ya 90 kemudian ke 2000 ke 2010 dan terakhir kita ke 2020 di tahun lalu dengan formasi pakai sensus hybrid hybrid atau menggunakan online dan juga offline insya Allah semoga kita semua disampaikan umurnya sampai sensus-sensus berikutnya ya yausaha 2030 sampai depan-depannya lah supaya kita bisa melihat perkembangan kondisi kependudukan di Indonesia seperti apa lanjut nih nah jenis sensus itu dibagi jadi dua Bapak Ibu ini pelajaran sekolah ya tapi saya ingin mengingatkan aja untuk mempertegas aja sih pertama de jure de jure itu itu sensus yang dilakuin menurut tempat tinggal sebenarnya misalkan saya biasanya menurut KTP Bapak Ibu misalnya saya KTP di Bogor gitu ya Bapak Ibu kemudian saya pernah kuliah di UGM di Jogja nah ketika dilakuin sensus di Jogja dan saya dicatat sebagai orang Bogor padahal Jogja dilaku misalnya ketika saat sensus itu terjadi di Jogja tapi saya dicatat sebagai orang Bogor maka sensus yang dipakai adalah sensus de jure gitu nah sedangkan nah sedangkan sebaliknya ketika sensus yang dilakuin itu menurut tempat tinggal sebenarnya eh sorry tempat tinggal saat dilakukan sensus itu adalah de facto maksudnya kayak gimana contohnya kayak tadi saya sama KTP saya orang Bogor tapi saya lagi mengenang pendidikan di UGM kemudian ketika sensus dilakuin saya dicatatat bukan sebagai orang Bogor tapi sebagai orang Jogja nah itulah yang dimakan dengan sensus de facto itu jenisnya ya nah metodenya ada dua tadi udah kita jelasin ya kalau misalkan ada householder yang megang adalah kepala keluarga ataupun anggota keluarga yang bisa membaca dan juga kanfaser kalau yang megang adalah pertubah sensus kita lanjut lagi karena udah nah apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari metode sensus yang ada yang pertama kita berbicara tentang householder atau metode sensus yang dilakuin oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang bisa baca kelebihan yang pertama adalah lebih cepat dan juga lebih murah kok bisa gitu kak gampang banget karena metode householder itu posisinya petugas sensus itu cuma memberikan questionnaire atau formulir kepada keluarga keluarga yang nantinya misalkan Puntun Bapak Ibu saya dari BPS pengen ngasih ini formulir untuk sensus penduduk ini saya kasih tanggal 20 nanti saya ambil lagi ya Bapak Ibu di akhir bulan tanggal 30 nanti tolong Bapak RT Bapak RT Bapak Lura di koordinir agar apa namanya agar dikumpulkan semuanya terima kasih nah ini kan cuma 10 hari ajedannya itu dengan 10 hari itu bisa sampai menghasilkan kayak ratusan ratusan ribu data penduduk gitu loh dengan hanya 10 hari dibandingkan dengan yang nanti yang sebelumnya yang sesudahnya nanti yang kan pasar nanti akan saya jelasin juga kekurangannya apa nih seperti seperti manusia juga semua metode itu pasti ada kekurangan ada kelebihan ada kelebihan tapi ada kekurangan metode itu cuma bisa dilakuin di negara dengan melek huruf yang tinggi maksudnya apa angka buta huruf yang rendah maksudnya ya orang umur 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 literasi kayak umur misalkan SD gitu udah bisa baca itu tinggi jadi anak-anak kecil udah bisa baca orang-orang tua tuh maksudnya bisa baca semua itu cuma bisa dilakuin metode kayak gini cuma bisa dilakuin di negara-negara yang mohon maaf tingkat literasinya tuh tinggi dan angka melek hurufnya tuh tinggi jadi kalau di Indonesia kira-kira bisa gak sih? bisa tapi sekali lagi hybrid jadi kita gak cuma pakai householder sebagai metodenya tapi kita juga combine dengan kan pasar mohon maaf karena ada beberapa wilayah terutama tadi saya juga udah menyampaikan kalau misalkan kita tuh mengalami ketimpangan yang sangat parah Bapak Ibu sekalian di Indonesia tuh ya mudari pendidikan ekonomi apalagi fasilitas infrastruktur ya mohon maaf ya emang kondisi seperti saya mengutarkan fakta dan ketika dilakukan sensus yang bisa sensus dengan householder rata-rata ya emang orang-orang yang tinggal di kawasan perkotaan ya kayak gitu Bapak Ibu orang-orang yang memang melihat edukasi well educated dan memiliki tingkat buta huruf yang rendah kayak gitu Bapak Ibu nah beda sama orang-orang yang mau maaf tinggal di daerah seperti itu saya pernah tinggal di daerah di Gorontalo saya dulu SMA di Man Insan Cendekia Gorontalo kalau Bapak Ibu tahu Man Insan Cendekia dan memang tinggal di daerah tuh memang memang ya gak gak seperti di kota bahkan anekdota dulu bukan saya menjelajakan Gorontalo ya karena saya pernah jadi warga Gorontalo seperti itu dulu kontrasnya seperti ini saya waktu dari bandara Soekarnohatta itu bandarnya kan gede banget ya Bapak Ibu ya kalau pernah ke Soekarnohatta kemudian siba-tiba dari Soekarnohatta kemudian saya transit ceritanya ke Juanda di Surabaya misalnya dari JKT kemudian ke SBY ke Surabaya kemudian dari Surabaya itu ke Makassar MKS gitu ya ke Sultan Asanudin ada bandara lagi nah ketika di Gorontalo itu ke Jalaludin ya memang kalau sudah bagus udah bagus banget bandara di Gorontalo cuma pada saat itu pada 2011 itu dari Jakarta ke Surabaya bagus maksudnya besar megah gitu ya Surabaya ke Makassar juga begah ke Megah itu dan dari Makassar ke Gorontalo mohon maaf saya di waktu 2011 waktu pertama saya naik pesawat kampung banget ya saya emang belum pernah naik pesawat naik pesawat itu tuh bandara di Gorontalo itu tuh monof kayak rumah makan saya kira dulu tuh pesawat tuh ada ini ada pit stop gitu ibarat kalau ini ya naik bus gitu ada berhentinya gitu jadi emang ini pilotnya mau makan ya nggak makan kita turun gitu memang memalukan jadi saya kira dulu tuh bandara internasional Jaludin Gorontalo itu dulu tuh ada rumah makan padahal itu bandara dan tapi ya thank God padahal sekarang Alhamdulillah udah-udah bagus banget dan memang ketimpangan itu tuh harus pelan-pelan kita kurangi kayak gitu itu kelebihan dan kekurangan dari off-solder kita masuk ke Kanfaser nah Kanfaser ini itu dia juga punya kelebihan kelebihannya apa kelengkapan dan juga keakuratan data yang dapat dikumpulkan dan nantinya kelengkapan dan keakuratan data itu bakalan berpengaruh terhadap bayar suatu data misalkan saya datang ke rumah gitu ya saya sebagai petugas saya pengen misalkan diamanatin di briefing sama atasan kalau misalkan nanti di kawasan ini ini kan fokus ke kawasan pertanian ya tolong untuk informasi bagian pertaniannya di lebih spesifikin atau dia nama ini deep interview kalau bisa deep interview agar agar nantinya itu apa namanya informasi yang didapetin itu lebih detail dan memang lebih spesifik kayak gitu itu kelebihan kekurangannya lebih lama dan lebih mahal kenapa kayak gitu ya jelas Indonesia itu ada berapa ya seribu pokoknya banyak lah pulau yang ratusan ribu lah pulau yang sebanyak itu dan suku ras segala macem banyak banget kalau misalnya kita lakuin sensus dan menggunakan metode kanvaser cuma pakai metode ini dari tanggal 20 sampai tanggal 30 itu paling cuma ratusan data doang yang kita dapetin ratusan data aja yang kita dapetin karena ya emang emang seluas itu Indonesia dan mohon maaf karena masing-masing apa namanya tempat itu kan beda cara tatakramanya kemudian cara berbahasa seperti apa dan pastinya itu akan menjadi sebuah barrier jadi sebenarnya Indonesia itu bukan cuma punya isolation barrier as a geographic fenomena gitu ya tapi juga kayak barrier bahasa kayak gitu walaupun memang bahasa kita bahasa Indonesia cuma kan kalau misalkan orang-orang ke daerah gitu kayak misalkan orang-orang yang memang memakai bahasa lokal secara menyeluruh kadang-kadang kalau misalkan di omongin bahasa Indonesia itu agak agak tanggok lah ibaratnya kayak gitu nah ini kekurangan kelebihannya nah sekarang saya punya kasus nih lagi misalkan ya Fadil dicatat sebagai warga Jakarta padahal KTP yang dia punya adalah Bogor itu ya itu pertama mohon maaf Fadil ini karena terkait dengan material sudah disampaikan tadi ini sudah ada pertanyaan oh yaudah ada pertanyaan mohon maaf mau mengingatkan Mas Fadil karena nanti kan ada penulgasan untuk peserta yang akan diberikan melalui Google Classroom akan mengingatkan Mas Fadil untuk jangan lupa untuk membuat soal yang nanti akan menjadi tugas bagi peserta oh iya ibu iya untuk pertanyaan Mas Fadil ini sudah ada tiga oh iya yang pertama ini dari Ibu Catur Rosdiani terkait dengan tadi tadi kan ada bedanya antara mobilitas dengan migrasi jadi kalau migrasi itu kan intinya ada tujuannya untuk menetap nah ini dari Ibu Catur adakah batas waktu untuk tinggal menetap untuk bisa dijadikan dikatakan sebagai penduduk itu tadi yang pertama yang kedua yang kedua yang disampaikan oleh Mas Fadil tadi metode sensus yang disampaikan Mas Fadil ini berarti ini klasifikasi menurut apakah ada jenis metode sensus yang lain atau mungkin dari luar negeri itu pertanyaan dari Pak Ronald kemudian ini ada satu lagi pertanyaan dari Manlubuk dari Manlubuk ini terkait dengan bonus demografi jadi apakah ada kriteria bahwa Indonesia itu pada tahun 2035 nanti kalau disini 2035 itu harusnya 2045 akan mengalami bonus demografi mungkin kita jawab dulu tiga pertanyaan itu Mas Fadil ya boleh Ibu terima kasih atas ininya pengingatnya harusnya lagi enak kejelasin kita juga kadang suka lupa terima kasih nah terima kasih Bapak dan Ibu yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang pertama adakah batas waktu tinggal untuk penduduk nah nanti ketika kita berbicara mengenai kependuduk atau mobilitas penduduk Ibu nanti itu ada yang namanya lagi kan untuk menetap untuk menetap itu nanti ada lagi sebenarnya Ibu yang mungkin Ibu juga pasti udah tau kayak misalkan ada namanya migrasi sirkuler kayak gitu yang musiman yang dia itu memang akan pulang balik kayak gitu yang gak akan menetap selamanya ibarat kata misalkan saya saya dari Bogor kemudian saya migrasi misalkan ke mana ya ke Padang selama 6 bulan kemudian saya membutuhkan untuk balik lagi kembali nah itu kan termasuk ke dalam migrasi sirkuler kayak gitu nah sebenarnya ada gak sih batas waktu tinggal untuk penduduk sebenarnya kalau yang saya baca itu ya tergantung tergantung kita casenya seperti apa kalau misalkan klasifikasinya kalau misalkan dari saya tinggal dari Indonesia kemudian saya melakukan emigrasi ke Australia kemudian saya tinggal selama beberapa tahun di sana ya pasti itu namanya migrasi bukan mobilitas jadi mobilitas itu kita lebih ke apa ya lebih ke pergerakan penduduknya tanpa ada kepentingan untuk menetap pokoknya ketika gak ada kepentingan menetap itu kita kita apa namanya kita masukkan ke dalam mobilitas nah ada batas waktunya gak sih even even itu tinggal misalkan saya ya saya pengen ke Bandung misalkan menetap 3 hari kayak gitu itu sebenarnya termasuk ke dalam mobilitas penduduk bukan migrasi kalau biasanya migrasi itu tahunan kemungkinan ya 6-6 sampai tahunan standarnya kayak gitu jadi kalau menurut saya seperti saya tahu itu standarnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun baru disebut sebagai migrasi kalau misalnya 3 hari bukan migrasi atau itu hanya mobilitas penduduk yang numpang kayak gitu itu sih ibu mohon maaf kalau misalnya ada kurang yang salah kayak gitu itu yang pertama kemudian yang kedua jenis dan metode sensus ini klasifikasi sebagai BPS iya betul banget apakah ada jenis metode sensus yang di luar negeri mungkin nah sebenarnya gini pak untuk jenis metode sensus ini tuh sebenarnya dari dari World Bank yang pun sebenarnya sama sebenarnya sama persis ya mungkin ada yang bahasanya kayak interview kemudian kayak apa namanya feeling questionnaire sebenarnya sama pada intinya cuma memang aplikasinya beda mungkin kayak gitu ada yang bahkan saya pernah lihat itu di USA kalau nggak salah saya pernah justru materi ini juga tentang sensus jadi itu tuh mixed method sama sih sebenarnya kayak kita kayak gitu ya jadi kadang-kadang jadi dalam satu satu kali pertemuan itu diisi sebagian sebagian yang isi householder tapi sebagian lagi canvasser ya ibaratnya kayak gitu ya metodenya tapi saya juga agak lupa metode di luar negerinya apa tapi sebenarnya sama pada intinya dan ada juga yang hybrid kayak gitu jadi mungkin sebenarnya pada intinya sama ya ditulis sumbernya itu tadi ada kepala keluarga atau yang bisa baca ataupun si petugasnya sendiri sebenarnya sama sebenarnya Pak kayak gitu saya pernah baca saya pernah bikin materi juga dan saya lihat-lihat memang ya memang terminologi yang beda aja yang dipakai seperti itu sebenarnya sama pada intinya pencetan penulis sama cuma memang mungkin karena tingkat literasi luar negeri lebih tinggi daripada negara berkembang negara maju lebih tinggi daripada negara berkembang dan angka apa namanya kesadarannya itu tinggi Pak kayak gitu jadi pengisiannya itu kebanyakan udah online jadi pengisiannya itu bener-bener kayak dikirimin link dikirimin link kemudian misi sendiri kebanyakan seperti itu karena memang coverage internetnya pun udah bagus tingkat buta hurufnya yang kecil dan memang partisipasi masyarakatnya juga udah bagus jadi memang pada ini ya sama tapi memang aplikasinya berbeda karena mungkin kita masih negara berkembang jadi ada beberapa hal yang kita terpentok sama keadaan seperti itu kesimpulannya sama mau tahu terkait dengan menurut demografi tadi mas sebenarnya iya satu pertanyaan lagi oh iya saya ini ya oke itu dari Manlubuk terkait dengan bonus demografi tadi mas dari mana Indonesia itu dikatakan mengalami bonus demografi terima kasih atas pertanyaan sebelumnya tadi udah saya jelaskan juga ya dari mana dikatakan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045 kita balik lagi ke presentasi yang tadi kita balik lagi nih kalau misalkan dari data ini aja Bu atau Pak Bapak Ibu sekalian kita udah bisa memperkirakan bahwa disini udah ada keterangan bahwa usia produktif kita itu 70,72% dimana itu bahkan tiga kali lipat daripada penduduk usia gak produktif berarti ibarat kata satu penduduk usia gak produktif itu ada tiga penduduk usia produktif jadi kayak perbandingannya itu tiga banding satu dan itu hal itu aja menandakan bahwa kita sedang mengalami bonus demografi nah kira-kira 2045 2045 bonus demografi 2045 itu sebenarnya kita masih mengalami atau udah mulai pudar nah itu bisa kita ketahui Bapak Ibu dari apa dari laju pertumbuhan penduduk itu bisa kita hitung dengan apa dengan proyeksi penduduk mau pakai yang aritmatik mau pakai yang eksponensial mau pakai yang geometrik itu kita bisa lihat sekarang penduduk Indonesia sekian ratus juta ya Ibu Bapak kemudian ini kan jumlah penduduk ya JP misalkan kemudian ini adalah rate R kecilnya ya tinggal kita hitung aja apakah nanti di tahun 2045 dengan rate pertumbuhan yang seperti ini di tahun 2020 apakah kita akan mengalami bonus demografi itu bisa dihitung nanti ketika udah dapet penduduknya yaudah kita ini aja kita asumsikan ya asumsikan pertumbuhannya itu sama oke jangan misalkan kadang-kadang kalau misalkan ngitung kayak gini tuh ah emang nambahnya bakal sama mas antara usia yang gak produktif sama usia produktif nah itulah gunanya asumsi asumsi itu digunakan agar mempermudah suatu proses pemikiran misalkan kayak diasumsikan semuanya tetap jumlahnya pertambahannya tetap nah dengan seperti ini beneran kita punya punya persentase ya dengan 72 persen dengan rate atau tingkat pertumbuhan penduduk 1,25 persen itu kita punya kondisi penduduk yang seperti ini Bapak Ibu sekalian nah kalau 2045 ya tinggal dihitung aja berarti dengan rate yang segini dengan kondisi yang seperti ini apakah bakalan terjadi gitu loh apa namanya dia memburuk pada 2045 tapi menurut saya selama tingkat pertumbuhannya ini tuh stagnan ya maksudnya gak terlalu tinggi gitu ya gak terlalu tinggi ataupun gak terlalu rendah itu bakalan apa namanya bakalan bisa menjaga bonus demografi karena gini Bapak Ibu bonus demografi itu dihasilkan dari panen kita tahun 1980 ingat program KB ya kalau gak salah apa ya sekitaran tahun sekituan jadi program KB itu pertama kali dicanangkan itu tahun 70-an habis itu kemudian tahun 80 udah mulai udah mulai berhasil kelihatan dan tahun 90 ya udah mulai kelihatan banget dan sekarang kita memanen hasil program keluarga berencana tersebut dimana ya sekarang tingkat apa namanya usia produktifnya itu ya gak terlalu banyak maksudnya ya emang ya emang standar kayak gitu yang emang kita punya proporsi penduduk yang sebegitu ideal nah nanti beda lagi nih Bapak Ibu sekalian kalau misalkan terlalu banyak usia atau terlalu banyak anak yang lahir nantinya contoh ya ketika misalkan nanti 2045 tiba-tiba R-nya itu tinggi apa yang bakal terjadi nantinya orang-orang yang produktif ini yang tadinya itu produktif itu kan tadi nanti bakal jadi tua ya Bapak Ibu misalkan ya orang umurnya kayak 34 tahun ya pada suatu saat nanti dia bakal jadi orang di atas 65 tahun dong bener gak nah nanti itu berlangsungnya itu tergantung Bapak Ibu sekali tergantung RAT-nya ini tergantung tingkat pertumbuhan penduduknya seperti apa kalau misalkan tingkat pertumbuhan penduduknya itu dijaga stabil di angka 1% mungkin kita bakal bakal bisa lebih lama bahkan bisa lebih lama dari 2045 gitu loh mengalami bonus demografinya tapi kalau RAT-nya itu gak bisa kita tekan maksudnya kayak RAT-nya tuh malah kayak tinggi naik turun naik turun naik turun naik itu nanti bahkan sebelum 2045 kita udah mengalami yang namanya itu ya bukan bonus demografi malah kerugian jatuhnya karena usia produktif kita itu lebih sedikit bahkan bisa mungkin bisa kebalik ini yang ini gak produktif yang ini yang produktif pada akhirnya apa pada akhirnya ya Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja kayak gitu jadi emang tergantung banget sama RAT atau tingkat pertumbuhan penduduknya yang terakhir ada strategi khusus gak kak untuk bina anak-anak ini sebenarnya selalu sering saya terapkan sih karena apa namanya karena berkaitan sama jumlah materi yang sangat banyak ya Bapak Ibu sekalian yang paling penting karena saya boleh jujur gak nih geografi tuh materinya mohon maaf ya kita punya 12 bab Bapak Ibu sekalian dan babnya itu sepanjang itu sebanyak itu nah solusi gimana ceritanya kita bisa mengajarkan sebanyak itu Bapak Ibu sekalian saya punya strategi jadi dulu dulu guru saya di Maninsan Cinggir Cia Gorontalo ketika melakukan pelatihan jadi kita setiap weekend itu setiap setiap Sabtu itu kita ada yang namanya Ex School Olimpiade jadi ada namanya Ex School Olimpiade nah Ex School Olimpiade ini diisi sama siapa? diisi sama guru sekolah yang sendiri nah materi apa nih Mas yang diisi kalau Sabtu Sabtu doang Sabtu biasanya minggu gak ada sih Sabtu aja sih biasanya Sabtu aja tuh yang diisi adalah misalkan saya tuh waktu ikut kelas 10 nah tapi ketika tiap Sabtu itu saya diajarkan materi kelas 11 dan kelas 12 jadi saya ibarat ibarat kata udah ini ya Bu ya Pak Bu udah-udah lengkap saya udah bisa ngerjain soal-soal anak kelas 11 sama anak kelas 12 nah nanti Bapak Ibu sekalian ketika udah menjelang dekat-dekat OSK sekarang KSK KSNK KSNK ya Bapak dan Ibu itu udah memberikan semua materi di sekolah yang nanti ketika Bapak Ibu contoh memanggil Dewa Edu untuk membina murid-murid Bapak Ibu sekalian di sekolah nanti pembinanya contoh lah saya kayak gitu pembinanya nanti pembinanya datang ke sekolah yang saya lakukan adalah menambahkan materi-materi yang sebenarnya gak didapet di sekolahan terutama untuk materi-materi yang sifatnya lebih detail contoh kayak klimatologi klimatologi dan juga meteorologi itu adalah materi yang menurut saya agak lumayan butuh orang yang ekspert dalam menjelaskan kayak misalkan ada yang namanya terminal velocity kemudian juga ada yang namanya ya apa namanya wet adiabatic kemudian dry adiabatic dan sebagainya yang memang tidak semua guru sekolah itu memahami materi tersebut nah sehingga itu strategi sekolah saya jadi ketika Sabtu itu diubing sama guru untuk materi sekolah biasa karena pastinya guru-guru sekolah pastinya udah punya basic ya Bapak Ibu sekalian untuk mengajarkan materi ke 10 11 dan 12 nah nantinya ketika udah deket KSNK ya tinggal dipanggil aja misalkan selama 7 hari gitu ya Bu Pak 7 hari memanggil Dewa Edu tutorial-tuturnya keren-keren ya tinggal dipanggil kemudian nanti 7 hari itu intansif sebelum KSNK kita tutorial-tuturnya bakalan ngasih bakalan kalau saya dulu pengalaman ibarat kata ini ya Pak Bu vesel itu apa sih kayak gerabah gitu ya gerabah yang awalnya dibentuk pelan-pelan kemudian dibentuk cantik itu kemudian dibakar sepanas itu dan pada akhirnya menjadi porselen yang cantik kayak gitu jadi emang bener-bener 7 hari itu saya ditatar habis-habisan saya tidur tidur larut dan sebagainya sehingga nantinya pas KSNK materi ini udah dapet materi sisanya didapetin begitu Bapak Ibu sekalian itu strateginya makanya Dewa Ibu ini dan apalagi Dewa Ibu ini memberikan sebuah garansi kepada Bapak Ibu sekalian kalau misalkan nantinya ada yang gak tembus seperti itu karena nanti selain kita memilih siswa Bapak Ibu bisa datang di kelas dan memang Bapak Ibu juga nanti dipersiapkan untuk nanti pembinaan berikutnya jadi tahun berikutnya ya memang masih memanggil dari tim Dewa Ibu tapi gak sebanyak itu cuma ya memang kita dari tim-tim ini juga pastinya bukan orang yang gak berpengalaman Bapak Ibu pasti udah pernah menghadapi berbagai banyak sekolah berbagai macam apa namanya latar bakal dan sebagainya dan menurut saya strategi yang paling bagus mau belajar kependudukan belajar seperti itu seperti itu Bapak Ibu jadi saya harap setelah mengikuti pelatihan ini yang dimulai dari pelatihan sekarang ini nanti ke depannya Bapak dan Ibu sekalian itu bisa menginisiasi klub olimpiade lebih spesifiknya olimpiade geografi karena menurut saya sepengalaman saya dulu tuh Man 2 Malang yang sekarang jadi Man 3 Kota Malang itu tuh dulu tuh memang ada eksplosi juga karena memang kepala sekolahnya bekas dari Man Insan Cediki Gorontalo nah dari situ itu tuh sebenarnya banyak banget sih ibu bapak sekolah yang udah melaksanakan seperti itu cuma memang gak banyak ya bapak ibu sekalian saya juga sadar kalau misalkan murid tuh pasti bete ya bapak ibu kalau misalkan belajar udah Senin sampai Jumat belajar Sabtu olimpiade tapi karena berhubung sekolah saya itu boarding school nginep kayak gitu jadi itu solusi yang paling tepat dan memang Alhamdulillahnya puji Tuhan saya bisa medali emas temen saya medali perak di tahun yang sama di bidang geografi kayak gitu dan temen saya di fisika medali emas juga bisa karena memang seperti ini sih polanya jadi 10 minggu ya bapak ibu pelan-pelan dicicil lah materi-materi kelas 11 kelas 12 nanti ketika udah mau deket ke SNK udah siap kan tuh materi udah kelar semua tuh karena siapa setahun ketika siap ke SNK yaudah panggil dari tim Dewa Edu untuk membimbing anak-anaknya untuk lebih ekspert di bidang-bidang tertentu yang memang gak dapetin di sekolah seperti itu bapak ibu sekalian oke itu banget sih yang saya rasain mengingatkan mas Fadil waktu kita sampai pukul 22 wow 10 menit lagi masih ada satu satu pertanyaan dari betul ini betul banget ya ini terkait dengan yang bonus demografi tadi menurut beliau apakah bukannya bonus demografi itu tidak hanya dilihat dari jumlah dan komposisi umur saja tetapi juga kualitas penduduk gimana itu mas Fadil betul sekali bapak ibu sekalian kalau misalkan bonus demografi itu kita gak cuma lihat dari komposisi umur jenis kelamin dilihat juga kita gak cuma lihat dari umur tapi kita lihat lagi karena bonus demografi itu kalau misalkan kita bikin sebuah pepatah gitu ya bonus demografi itu ibarat pisau bermata dua ibu bapak sekalian tadi saya bilang kita bisa meningkatkan stimulus ekonomi pembangunan segala macem tapi bisa terjadi kemunduran ekonomi karena apa karena kualitas penduduknya yang buruk itu menjadi tantangan bagi pemerintah sekarang untuk memberikan skill-skill untuk usia-usia produktif sehingga nantinya yang saya bilang tadi usia produktif yang banyak yang 70,72% ini yang ada itu gak jadi gak jadi apa namanya gak jadi beban gak jadi beban negara ibaratnya ya kayak banyak doang tapi gak berskill kayak gitu jadi memang 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 jumlah itu diperlihatkan karena pertama yang kali kita lihat kondisi pertama yang paling kita sadarin dari sebuah apa namanya struktur pendudukan itu adalah adalah ini ya adalah jumlahnya oh ini kita udah masuk nih bonus demografi tapi apa nih yang perlu kita persiapkan untuk bonus demografi yaitu skill ilmu pengetahuan karena pada dasarnya sekarang itu yang dicari apa ya kayak abu-abu sebenarnya dalam dalam pencari tenaga kerja karena ya kita nyari yang memang berskill memang lulusan dicari bapak ibu sekalian lulusan dari unif A unif B unif C tapi pada kenyataannya ketika dia gak berskill atau gak punya soft skill atau gak punya hard skill untuk pekerjaan itu apakah direkrut tentu saja tidak pastinya gak bakal direkrut itulah yang menjadi tantangan bersama bahwa bonus demografi itu gak kita cuma lihat dari jumlahnya tapi juga dari kualitas penduduknya seperti apa dan itu tugas bersama tugas pemerintah tugas kita sebagai saya juga sebagai seorang guru walaupun tidak berkecimpung langsung dengan siswa tapi itu adalah tugas bagi kami ya kita semua para guru-guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu itu yang menjadi perhatian karena bukan jumlah doang tapi juga kualitas bener banget kayak gitu ada yang mau ditanyain lagi ini sepertinya masih ada satu rice hand dari OPPO A31 ini siapa namanya namanya bagus ya lebih ganti mau silahkan bisa ditulis di chat Bapak Ibu sekalian kalau misalkan mau nanya kayak gitu ya untuk menelaskannya kalau misalkan mau nanya lagi ada 7 menit lagi masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang tidak bisa diakomodir silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan melalui grup WA nanti akan kita tuliskan kepada Bapak Ibu ada yang jadi ini OPPO A31 namanya bagus ya gue masih mungkin mungkin salah klik itu Mas Wadil misklik ya seperti itu nah karena udah tinggal 7 menit ini mau saya teruskan atau bagaimana Mas Wadil mungkin bisa closing opening closing statement sebentar oke jadi sebenarnya ini masih banyak ya Bapak Ibu nanti saya akan kasih materi nanti Mas Wadil minta tolong di-share melalui grup WA nanti kita teruskan ke peserta oke nah Kak Padil izin tips untuk menjawab soal yang hitungan tanpa batu teman-teman sekalian kalau untuk geografi ibu bapak sekalian jadi untuk bidang geografi sendiri alhamdulillah puji Tuhan kita diperkenankan menggunakan kalkulator kayak gitu nah untuk perhitungan dengan tanpa kalkulator biasanya perhitungan sederhana contohnya seperti tadi perhitungan pertambahan jumlah penduduk walaupun saya salah hitung ya tapi untuk soal-soal yang lain seperti peta kemudian apalagi yang banyak itu sebenarnya kayak kartografi yang butuh perhitungan kalkulator puji Tuhan alhamdulillah di KSNK KSNP dan KSNN itu udah boleh pakai kalkulator tapi kalau tipsnya ya tipsnya teliti aja tadi udah udah saya bilang jangan lupa untuk menyatakan murid-muridnya ibu bapak sekalian untuk menulis diketahunya dulu sampai semua informasi udah kita dapat baru kita cari dari rumusnya seperti apa kayak gitu bapak ibu sekalian oke masih lima menit lagi nih silahkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar ini juga boleh di luar materi karena menurut saya materi tentang kependudukan itu lebih ke ini sih lebih ke ketelitian menjawab soal dan lebih ke cara kita memandang suatu soal karena biasanya kependudukan itu karena mudah ya ibu bapak sekalian jadi ketika di soal itu seakan-akan gampang tapi padahal itu sulit gitu bapak ibu sekalian kayak gitu kakak terima kasih tadi jawabannya izin bertanya lagi kak iya boleh silahkan kak tadi di luar konteks kependudukan saya tertarik yang tentang kakak singgung tentang benua hitam tadi ya kak oh iya benua hitam tadi kan dari kakak karena tidak keterbatasan untuk di eksplor gitu ya jadi dikatakannya not idea jadi benua hitam terus saya pernah baca juga karena ada faktor disana ada penemuan berlian hitam itu benar tidak ya kak fakta itu kalau kalau untuk berlian sendiri memang memang di kayak di pantai gading di bagian pantai pantai barat benua afrika itu banyak banget ivorikos kemudian kayak burkina fasos lain sebagainya itu banyak banget ditemukan berlian kayak gitu cuma kalau untuk berlian hitam saya kurang tahu ya cuman memang setahu saya kenapa namanya benua hitam itu kan dibilangnya itu kakak contoh gini asia is yellow kontinen dibilangnya kayak gitu kalau asia ya kalau asia yellow kontinen terus kalau kalau eropa itu nanginya blue kontinen bukan karena dia biru tapi banyak bangsawan di eropa nah kemudian dibilangnya kalau 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 amerika dibilangnya dunia baru ya kayak new world kalau amerika dibilangnya dulu nah kalau si afrika ini itu dibilang the black kontinen karena memang kayak contohnya Christopher Columbus kemudian James Cook kemudian Bartholomeus Dias kayak penjelajah-penjelajah dulu itu itu gak ada yang bisa mengeksplor seluruh daratan yang ada di benua amerika jadi ketika dimanuskripkan atau dituliskan sejarah itu sedikit banget yang mengeksplor benua afrika sehingga dibilang this is a black continent karena emang informasinya sangat sedikit kalau asia kan kayak bahkan Indonesia kayak pedagang dari Gujarat kemudian banyak banget pedagang-pedagang ke Indonesia segala macem di di ke Tiongkok kayak gitu kalau misalkan benua-benua lain itu sangat sangat ini sangat apa namanya sangat bisa discoverable tapi kalau di Afrika karena tempat yang sangat luas karena ingat lagi Bapak-Ibu sekalian kalau misalkan suatu kontinen itu sangat luas itu bagian tengahnya akan sangat gresang karena semakin jauh dari perairan maka tingkat presipitasi akan semakin kecil disitu nah semakin gresang ya otomatis dipenuhi oleh Gurun Sahara Gurun Gobi Gurun Kalahari eh Gurun Gobi sih Gurun Sahara Gurun Kalahari dan lain sebagainya ya gitu sehingga memang sulit banget untuk menjangkau atau mendapat informasi dari benua-benua hanya ide-nya adalah benua-benua kita tapi kalau untuk diamond black diamond saya kurang tahu sih karena jadi soal toy takutnya kalau menjawab kayak gitu terima kasih oke mas Padil terima kasih ke baik mas Padil mengingatkan untuk satu soal esai sebagai penugasan di classroom itu soal yang akan dikerjakan oleh peserta di Google Classroom berdasarkan terkait dengan materi yang dikasih tadi bener banget karena memang mohon maaf karena ketika bahas tentang proyeksi penduduk itu kadang-kadang mohon maaf ada beberapa teman-teman dari guru yang di sekolah juga kadang-kadang masih agak belum aware dengan proyeksi penduduk perhitungannya seperti apa dan kita tuh pakenya kayak gimana gitu pada saat apa kita pakai eksponensial pada saat apa kita pakai aritmatik dan pada saat apa kita ya mungkin nanti bisa bertemu dengan saya di pelatihan di WIDU berikutnya Bapak Ibu sekalian tentang materi semuanya kayak gitu oke terima kasih atas waktu yang telah diberikan mungkin cukup sekian dari saya mohon maaf kalau misalkan materi yang gak sampai semuanya karena memang sebanyak itu Bapak Ibu sekalian nanti bakalan saya share juga materi yang udah komplit saya compile karena ada beberapa materi yang masih belum saya compile karena memang sebanyak itu materi tentang kependudukan kayak gitu nanti semoga bisa manfaat juga ini ya powerpointnya dan nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan materi ataupun strategi belajar ataupun strategi mungkin guru Ibu sekalian pengen merealisasikan klub olimpiade di sekolah bisa tanya-tanya ke saya seperti itu supaya karena saya pengen semua sekolah di Indonesia itu maju Ibu sekalian jadi gak cuma sekolah tertentu doang seperti itu terima kasih atas perhatiannya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya Bapak dan Ibu bersama-sama tadi kita dengarkan pemaparan sekaligus pembahasan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Fadil semoga dengan waktu yang singkat ini yang dirasa sangat kurang ya Mas Fadil ya kurang banget kurang banget saya biasanya tuh ngajar dari jam 8 sampai jam setengah 6 sore biasanya setiap harinya dan itu 7 hari untuk mengkompel semua materi jadi mungkin Bapak Ibu Guru bisa bertemu dengan Mas Fadil di room yang lain semoga ada umur dan sempat hari baik Bapak dan Ibu sudah begini penjelasan yang disampaikan oleh Mas Fadil semoga yang disampaikan Mas Fadil ini terkait dengan materi-materi OSM dan OSK OSP bisa menjawab sedikit kebingungan kita paling tidak tadi kita sudah dapat pencerahan tentang perbedaan spater dan slum area kemudian mobilitas dan migrasi yang selama ini sering kita campur adukan definisinya semoga itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan jangan lupa Mas Fadil ditunggu untuk penjelasannya dan Bapak dan Ibu waktu itu kita beri plus yang meriah untuk narasumber kita hari ini yang luar biasa Mas Fadil Bapak dan Ibu tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 22 lebih 2 menit mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan saya mohon maaf terutama dalam penyebutan nama dan seterusnya untuk itu saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun untuk kegiatan besok Bapak Ibu jangan lupa kita akan bertemu lagi pada pukul 19.00 hari Selasa 30 November yang insya Allah materinya ada sedikit pergeseran ya Bapak Ibu semula materinya adalah geografi pembangunan dan teori keruangan yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Zaki namun karena beliau ada kegiatan di luar kota maka untuk kegiatan besok kita akan membahas materi tentang iklim dan perubahan iklim yang akan disampaikan oleh Mas Ronaldo ya Bapak Ibu mohon maaf kalau terjadi pergeseran jadwal karena kita menyesuaikan dengan arah sumber kita Bapak Ibu untuk itu Bapak Ibu terima kasih atas partisipasi atensi dan apresi yang luar biasa dari Bapak dan Ibu semua mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu lagi di room ini esok hari pada pukul 19.00 untuk itu izinkan saya menutup kegiatan kita pada malam hari ini terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya saya atas partisipasi untuk Bapak Ibu yang ingin dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati